Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus Terima kasih atas anugahmu semalam terlalu lalu Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan namamu Allah Bapak, Putra dan Roh Kudus, terima kasih Shalom, selamat pagi Satepagi hari ini bertemakan Kerendahan hati sang pemimpin Firman Tuhan terambil dari Amsal pasal 15 ayat 33 Dan Lukas pasal 6 ayat 31 Menjadi seorang pemimpin memang tidak mudah Tidak cukup dengan memiliki keahlian, kepintaran, atau bahkan kekuatan Karena lebih daripada itu, seorang pemimpin harus memiliki kerendahan hati Dengan mengikut sertakan kerendahan hati sebagai bagian dari kehidupan orang pemimpin Maka banyak yang akan menjadi pengikut tanpa didasari rasa terpaksa atau karena upah yang diterima Dalam salah satu ikan kospetik Lan Su Chen Berbagi cerita tentang gaya kepemimpinannya Lan Su Chen adalah chef wanita terbaik di Asia Sejak kecil ia sudah sangat suka memasak Sehingga pada saat ia lulus dari Falkuta Sasra Universitas Taiwan Ia pergi ke Perancis untuk belajar memasak Selama 4 tahun belajar di sana Banyak hal yang ia dapatkan tentang memasak Sehingga ia ingin kembali ke Taiwan Untuk membuka restoran unik dan terbaik yang diinginkannya Namun ketika ia mendirikan restoran Segala sesuatu tidak berjalan sesuai dengan harapannya Lan Su merasa tim sekerjanya tidak mengerti Apa yang menjadi keinginan dan standarnya dalam memasak Sehingga ia mencap bahwa tim yang dimilikinya tidaklah bagus Dalam situasi itu Lan Su beranggapan bahwa dia harus tampil lebih dominan Agar timnya bisa melakukan semua yang diinginkannya Namun sayang Banyak yang tidak bisa menerima cara Lan Su Dan Lan Su menjadi sulit mengarahkan timnya Dua tahun berjalan Satu persatu orang dalam timnya berhenti Termasuk beberapa juru masak yang berperan sangat penting Secara jujur Mereka mengatakan Alasan mereka berhenti Yakni Karena tidak bisa menerima gaya kepemimpinannya Kenyataan itu membuat Lan Su terkejut Kemudian ia bertanya di dalam hatinya Mengapa? Ia pun menyadari Bahwa timnya tidak pergi meninggalkan restorannya Tetapi mereka pergi meninggalkan dirinya Dengan keadaan itu Lan Su mulai membenahi diri Ia mulai mengubah cara berpikirnya Juga mengubah kepribadiannya Ia tahu bahwa ia harus keluar dari dunianya sendiri Tidak memaksa orang lain untuk mengikuti caranya Ia akhirnya mulai belajar untuk mengerti Perasaan dan cara kerja timnya Sebab ia sadar bahwa sebuah restoran yang bagus Tidak bisa Hanya bergantung pada satu juru masak yang bagus Tidak peduli Sehingga hebat seorang juru masak Tanpa tim maka tidak akan ada restoran Kata Lan Su Dari kegagalan ini Lan Su menjadi tahu Bahwa ia tidak bisa mengerjakannya segala sesuatu Berdasarkan pikiran Dan keinginannya sendiri Salah satu ciri pemimpin yang rendah hati Adalah mau menghargai atau menerima Cara kerja dan cara pandang timnya Kita tidak bisa tinggal di dunia kecil yang kita buat Karena nyatanya Kita berada di dunia yang besar Dimana kita berjumpa beragam pola pikir Karakter, keahlian, dan lain-lain Menghargai perbedaan akan membuat kita menemukan warna dalam hidup ini Kita pun akan menjadi pemimpin Yang dicintai bukan dibenci Yang dihormati Bukan ditakuti Amin Mari kita berdoa Bapak surgawi Bantu aku agar bisa menjadi pemimpin yang rendah hati Sehingga banyak orang diberkati dengan keberadaanku Di dalam nama Tuhan Yesus Aku berdoa Amin